Kami sebagai Menteri, berterima kasih. Rasnama Bangsa Indonesia berterima kasih pada Pak Kasam dan seluruh tim. Mungkin kita tidak berlebihan kalau kita beri gelar beliau Bapak Pangan Indonesia. Desa Mandrajaya, kultur masyarakatnya sekitar 60-80 persen lah petani. Hampir semuanya sawah, tak ada hujan. Kita punya sungai, sungai gede namanya Sungai Celetuh. Tapi karena kondisinya di bawah, terus kondisi kita ini di atas. Jadi tidak akan mungkin air mengaliri langsung. Kecuali mungkin kita harus pakai pipanisasi atau tidak kopanisasi. Dari lahan tidur seluas 980 hektare yang semula terbengkelai, TNI AD bersama masyarakat sekitar berhasil membuka dan mengelola lahan tersebut. Kolaborasi ini menghasilkan peningkatan produksi jagung dan singkong yang signifikan. Hasil panen mencapai 5 sampai dengan 6 ton per hektare untuk jagung dan 8 sampai 9 ton per hektare untuk singkong. Menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami berharap nanti ke depannya ini menjadi pilot proyek di daerah-daerah lain. Jadi bisa ada satu daerah yang dari sejak awal ini, dari pertama ini memang belukar di sini semua, sampai dengan kita bisa menghasilkan. Mudah-mudahan proyek-proyek seperti ini bisa dijadikan di tempat-tempat lain, di tempat yang baru. Kami sudah mencoba men-survey beberapa tempat yang siap untuk menjadi tempat seperti ini di berbagai daerah. Ada yang di Cianjur, ada yang di Pandeglang, ada juga nanti daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke NTT, bahkan di luar Pulau Jawa dan sekitarnya nantinya. Jadi beliau sangat antusias tadi menyampaikan, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini nanti akan lebih banyak lagi kita kerjakan. Ini Pak Kasat luar biasa secara personal. Sejak beliau dan Rem di Solo, beliau sudah sangat kreatif untuk membantu masyarakat khususnya air. Jadi kami sebagai Menteri berterima kasih, pas nama bangsa Indonesia berterima kasih kepada Pak Kasat dan seluruh tim. Mungkin kita tidak berlebihan kalau kita beri gelar beliau Bapak Pangan Indonesia. Ini bayangkan mulai pangkat kolon yang sampai bintang 4 memikirkan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan lagi percobaan, ini skala sudah tingkat perusahaan. Dan ini bisa kita kembangkan di tempat lain. Saya melihat ini daerah medan yang paling sulit. Belum pernah kami temukan orang yang biasanya kalau mau uji coba, uji cobanya di tempat yang rendah, mudah. Aksesnya mudah dan seterusnya. Ini di tempat yang paling sulit. Ini luar biasa. Kalau di tempat yang sulit ini bisa, apalagi di tempat yang lebih mudah. Insya Allah pertanian akan support. Banget, banget berubahnya. Berubahnya banget. Tadinya tandus, ini benar-benar tandus tempat ini. Berubahnya kan tadinya cuma alang-alang sama kaso. Di sini, sekarang sudah digarap sama Pakasadini. Tanah yang tandus dikasih pupuk, dikasih organik, seperti kohek. Kalau sekarang perubahannya sangat signifikan sekali. Ada pabrik-pabrik, ada sekolah juga, yang SMK yang saat ini lagi dibangun. Dan ini menjadi sebuah harapan bagi saya, di mana saya merasa bahwa neglas hari ini SDM-nya masih sangat rendah. Mungkin dengan adanya program-program yang dibawa oleh Pakasad ke sini, bisa membuat dampak yang sangat signifikan, yang sangat lebih baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sini. Saya merasa sangat senang sekali, di mana saya baru melihat Pakasad ini orang yang benar-benar konsen di bidang tangan tentunya. Dan ini adalah merupakan sebuah program dunia, bahwasannya kami pun sebagai petani optimis, bahwa Kementan menargetan 2025 ini suasama dapangan. Saya optimis. Dengan kerja keras kita semua, urusur pemerintahan, juga Bapakasad ini, saya apresiasi sekali Bapakasad ini. Orang luar biasa kalau menurut saya. Terima kasih, Pak. Intinya ini harus dikembangkan, kita harus menanjutkan, kita harus saling support. Apalagi munculnya ide Pakasad di saat negara membutuhkan, bahkan dunia, bukan Indonesia saja. Sekarang krisis panganan Indonesia dunia, termasuk Indonesia. Kita dirata semalam bahas bahwa bagaimana ke depan. Hari ini, El Mino masih ada, Kemarau sudah datang, overlap, dua-dua menghantam negara kita. dan khusus Pulau Jawa yang paling berdua kenal, sesuai data BMKD. Ini kita harus waspada, tiba-tiba ada seorang kasad jeneral yang punya inisiatif luar biasa. Ini bisa menjadi contoh di Republik ini. Insya Allah, Pak Kasad, kita ganti dengan tangan. Terima kasih sekali lagi, atas nama pemerintah, maupun atas nama petani Indonesia. Beliau tidak berlebihan kalau kita beri gelar Bapak Pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi TNI AD, pemerintah daerah dan masyarakat setempat, menjadi kunci keberhasilan program ini. Menjadikannya inspirasi bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan. Terima kasih.